Saya selalu penerus berjuang bangsa, di mana saat ini kita merayakan hari bulan tahun yang ke-75. Kita berharap ya semua komponen bangsa menyandari bahwa kita ini tinggal mengisi kemerdekaan. Jadi kalau dulu yang anak-anak kita ini tidak berjuang, saatnya inilah kita, dia tidak ikut berjuang. Cuma mengisi kemerdekaan, inilah yang harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Dengan pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, di mana orang-orang tua kita itu dah rentan terhadap COVID-19. Jadi mau tidak mau, dia juga punya keterbatasan. Oleh karena itu, ya segala sesuatu yang menyangkat kepada kegiatan fisik, dia diabaikan. Cukup yang anak-anak muda inilah yang harus mengisi kemerdekaan. harapannya semoga bangsa dan rakyat Indonesia makmur dan COVID-19 segera berakhir dari negara kita ini. Kemudian masalah arasasi ekonomi tidak terjadi di negara kita ini. Bangsa kita harapkan supaya rukun-rukun selalu tidak perlu bentro-bentroan saling menyalahkan. Bagaimanapun kondisi saat peringatan hari kemerdekaan Republik ini, setiap anak bangsa hendaknya tetap menjaga NKRI. Karena ini perwujudan dari perjuangan para pejuang yang ingin melihat bangsanya utuh, maju dan tidak di bawah kendali bangsa dan paham apapun. Abdul Wadha, TV Rijabi, melaporkan.